Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sobat semuanya Kembali bersama saya Galuh dan rekan saya Hardy yang tentunya menemani Sobat Sobat di rumah selama 30 menit Kedepan tentunya Oke dalam program acara Sobat Sapa Mari bersua Sobat Punya Apa Oke Hardy Ngomong-ngomong soal kuliah nih Hardy Ngomong-ngomong soal kuliah Kira-kira apa sih yang kamu pikirin setelah kamu kuliah nih kamu mau ngapain gitu Oke pastinya bahas masalah karir nih ya Iya boleh boleh Oke kalau misalkan ngomong-ngomong masalah karir Itu Hardy punya capaian besar atau impian nih pengen ke salah satu negara Yang itu bener-bener negaranya itu sangat profesional dan juga sangat maju Terus rata-rata juga masyarakatnya sangat mandiri banget Wah negara apa tuh kira-kira Hardy Jepang Wah pas banget pas banget Jadi kamu intinya pengen berkarir di luar negeri nih ya Oke pas banget Hardy Jadi UMM ini keren banget teman-teman UMM ini punya satu program studi yang bisa mengarahkan kita untuk kerja di luar negeri tentunya Berkarir di luar negeri Wah itu udah difasilitasi banget sama UMM Luar biasa Kamu tau Prodi apa itu? Apa itu ga lu? Makanya gue kasih tau ya Jadi Prodi Vokasi UMM Nah hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng Bapak Direktur dari Vokasi UMM Yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Tulus Winarsunu MSI Wow Luar biasa sekali sudah ada hadir bersama kita ya Bapak Tulus Halo Bapak Gimana apa kabar Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik-baik sekali Oke Oke Ngomong-ngomong tadi kita masalah program-program yang ada di Vokasi ya Pak ya Betul Kita langsung aja nih saya juga pernah membaca bahwasannya di Vokasi ini ada program Vokasi Diaspora Pak Nah kira-kira apa sih itu Pak program Vokasi Diaspora? Ya program Vokasi Diaspora itu satu mindset bagaimana pendidikan di Vokasi itu berstandar internasional Kemudian mendapat sertifikat kompetensi internasional dan terutama khususnya fokus berkarir di kancah internasional di luar negeri Jadi adik-adik kita yang masuk di program studi Vokasi Sejak awal masuk di Vokasi mindsetnya sudah kita bentuk bahwa tidak ada pilihan lain kecuali menjadi warga dunia Nah dia nanti akan bekerja di luar negeri sebagai bangsa Indonesia yang tugasnya menjadi tuta bangsa di luar negeri gitu Itu namanya diaspora Oh keren banget ya berarti ini sebagai wadah buat teman-teman yang mungkin pengen berkari di luar negeri begitu ya Pak ya Betul sekali Oke kalau boleh tahu Pak tujuan dari dibentuknya program Vokasi Diaspora ini sebenarnya apa Pak? Ya yang pertama kita harus menangkap peluang ya bahwa sudah tidak ada lagi batas kita itu bisa bekerja dimana saja gitu Betul Apalagi di masa sekarang jarak sudah bukan persoalan gitu Kemudian juga perasaan jauh dekat sudah ukurannya bukan kilometer kan Betul betul Nah apalagi peluang peluang bekerja di luar negeri itu sangat besar dan sangat simpel Kenapa sangat simpel? Karena mungkin lebih tidak rumit dibanding harus mencari pekerjaan di Indonesia Betul Asal lulusan Vokasi atau lulusan semua yang di UMM ini punya sertifikat kompetensi yang berasal dari negara yang membutuhkan itu Maka sudah begitu saja bisa berangkat ke Jepang Jepang Bisa berangkat ke Jepang ya terutama yang ke Jepang itu Nah ini nih yang menarik berangkat ke Jepangnya ini yang saya suka Itu udah impian kamu kan sih ya Arti bukan impian kamu aja pasti semua orang juga pengen kan Nah juga nih Pak saya juga mau nanya kira-kira Vokasi Diaspora ini sudah berjalan berapa lama ya Pak? Ya kita mulainya 2018 merintis Oke 2018 itu merintis tapi pesatnya itu mulai 2021 ya Oh Malah covid itu kita banyak ngirim karena di negara Jepang banyak orang sakit tidak ada perawatnya gitu Oh gitu Justru ketika yang lain pekerjaan itu down atau bahkan di stop ya Permintaan tenaga kerja formal yang terutama khususnya waktu itu di rumah sakit rumah sakit itu dipenuhi oleh alumni UMM gitu Karena di Jepang sedang hampir kosong ya hampir kosong untuk perawat-perawat di sana gitu Oke Nah itu awalnya 2018, 2002 semakin baik karena kalau sekarang itu perusahaannya akan ada di UMM gitu Betul betul Kalau 2018 kita masih mencari-cari gitu ya Betul Kemudian juga guru-guru shengsek namanya Shengseknya dari Jepang itu ada 10 sekarang yang ada di training center termasuk para asesornya Asesor untuk kompetensi ya Nah di Jepang itu lebih simpel karena Yang mencari tenaga kerja itu bukan perusahaan tapi namanya asosiasi Asosiasinya datang ke sini memberi training kepada kandidat yang mau ke Jepang Baik bahasa Jepangnya maupun jenis pekerjaan Nah jenis pekerjaan di sana itu sudah khusus makanya disebut dengan SSW Nah SSW itu Specified Skill Worker Jadi khusus permintaannya pekerjaan ini yaudah dia datang ke sini untuk melatih bidang itu Ya sesuai bidangnya Sesuai bidang itu Jadi mahasiswa vokasi itu yang masuk vokasi 40 ya ya berangkat 40 gitu Jadi sudah semua berangkat Dan bahkan kita juga tidak hanya prodi vokasi Prodi E1 yang di UMM ini juga ikut ke situ gitu Luangnya juga lebih besar Lebih besar Betul banget Oke nah ini tadi menarik nih kalau pada saat Covid itu malah banyak mayoritas mahasiswa UMM ya Pak yang membantu di sana Berarti ini di bidangnya bidang apa Pak kalau boleh tahu? Kalau yang sampai sekarang itu di keperawatan yang paling banyak Oke Nah ini khusus karena di Jepang memang piramida penduduknya agak terbalik kan Jadi yang usia tua lebih banyak yang muda sedikit sehingga tenaga kerjanya berkurang gitu Akhirnya mengambillah perawat-perawat dari UMM ya dari Indonesia ya terutama Kemudian yang lain lagi Setelah Covid ini hampir semua jenis pekerjaan yang khusus tadi itu yang SSB ya SSB itu dibutuhkan semua bahkan sekarang mau bangun lagi satu gedung di sini Oh Di kampus vokasi akan dibangun satu gedung training center lagi Setelah satu yang ada di kampus tiga nanti ada di kampus vokasi yang kerempus itu dibangun besar Oh keren Oke Oke karena ini dari berbagai bidang udah kayak banyak banget Dan ini peluangnya besar kira-kira kalau boleh tahu Pak ada program studi apa aja nih Pak di vokasi UMM ini? Ya jadi vokasi itu ada keperawatan ya Kemudian ada teknik elektro Ada keuangan dan perbankan ya Kemudian ada bisnis properti Ada agribisnis sunggas Nah yang kita kelola ini semua yang diploma Jadi diploma tiga untuk keperawatan Diploma tiga keuangan dan perbankan Diploma tiga teknik elektro Diploma empat bisnis properti Diploma empat agribisnis sunggas Oke Oh banyak banget ya Pak Ya ternyata banyak ya Dan itu peluangnya semuanya aduh luar biasa sih banget Untuk ini ya menuju masa depan yang lebih cerah gitu ya Betul banget Nah tadi kalau misalkan kita tadi udah sedikit bertanya nih masalah vokasi diaspora Terus juga apa aja sih program studi yang ada di sana Nah kira-kira Pak gimana sih caranya ngikutin vokasi diaspora itu Pak? Ya yang kalau ingin ke luar negeri itu sama ya Satu harus sehat Sehat Harus ada keterangan dari dokter yang ditunjuk Betul Ada surat namanya medical check up itu ya 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 Jadi Apa ini STKM itu sehat berangkat Sehat berangkat Sehat berangkat Jadi karena Bahasa Jepang itu kita latih satu tahun Biasanya nggak sampai satu tahun Kalau orang-orang terpelajar seperti mahasiswa UMM itu Diberi jatah satu tahun 6 bulan udah Wow Jadi 6 bulan bisa berangkat Ya gitu Kemudian pelatihan yang pekerjaannya yang SSB itu Setelah lulus bahasa Jepangnya Kemudian ada pelatihan khusus Keterampilannya kira-kira 3 bulan Kemudian kita urus dokumen Dokumen mulai visa paspor Sampai kelayakan tinggal di Jepang Termasuk rumahnya yang di Jepang Tiket kita siapkan semua Berangkat Sudah Tinggal jalanin aja ya Tinggal terbang Berarti ya Semua fasilitanya juga udah lengkap gitu Yang penting sehat aja Yang penting sehat Sehat berangkat ya Sehat berangkat Sudah dengan tagline-nya tadi ya Sehat Betul banget nih galuh itu Tadi luar biasa banget Ada program-program yang luar biasa juga Ternyata di vokasi ya Dan program studinya juga banyak banget Macem-macem banget Apalagi peluangnya juga lebih besar juga Nah kira-kira buat program ini tuh bisa diikuti oleh siapa aja Pak? Semua mahasiswa UMN bisa ikut Oh Berarti kita bisa nih Bisa Pak Langsung Jadi program-program baru Yang akan masuk cukup banyak ini ya Jadi misalnya ada hospitality Mungkin komunikasi itu hospitality bagus itu Ini kami telah kehabisan stok Yang dibawa ke Disney Wow Nanti kita daftar ya Jadi ini stok kami Yang sudah lulus bahasa Jepang Kemudian langsung dibawa Karena di Disney Disneyland-nya Tokyo Jepang Kehabisan tenaga kerja Gitu Oke Nah jadi kerjanya disana memang kerja formal Kerja yang sertifikat Oke Legal Yang Apa Di Di Apresiasi oleh pemerintah Jepang Karena dianggap sebagai Atau diakui setara dengan pegawai-pegawai Jepang Itu yang namanya SSW itu Undang-undang Jepang itu mengatakan Pekerja yang SSW itu sama dengan pegawai-pegawai di Jepang Haknya sama Kewajibannya sama Keren banget Oke Sambah Suwa Kita udah mengulik beberapa informasi Bener Mengenai prodi Prodi yang ada di vokasi Terus kayak Gimana sih syarat-syaratnya Kalau pengen berkarir di luar negeri Terutama di Jepang Nah Sesaat lagi kita bakalan lihat Video dari Vokasi UMM Ini dia Universitas Momodiah Malang Senantiasa berkomitmen Untuk melahirkan generasi unggul dan mandiri Salah satu bentuk konkretnya Yakni dengan pendirian program training dan penempatan kerja di Jepang Oleh Vokasi Kampus Putih Adapun program ini merupakan hasil kerjasama Dengan OS Sel Najaya Yang memungkinkan para anak muda Indonesia Untuk menitik karir di negeri Sakura Vokasi UMM merupakan satu-satunya Lembaga pergeruan tinggi di Indonesia Dari 8 negara yang ditunjuk perusahaan Jepang Menjalankan skema SSW Skema SSW ini lebih manusiawi Dan berbeda dari sistem magang Dimana semua hak-hak pekerja terjamin penuh Selain itu dengan program ini Juga sebagai bentuk kontribusi Vokasi UMM untuk menghapus stigma negara luar Terhadap tenaga kerja di Indonesia Yang hanya berkutat di sektor informal Bahwa tenaga kerja di Indonesia Juga terampil Tersertifikasi Dan punya disiplin yang baik Oke, nah itu dia tadi Wow Kita lebih mengenal lagi mengenai vokasi Ya kan Betul, betul-betul Emang ini udah salah satu bukti Wah generasi emas banget ya ini kayaknya Hardy ya Yes, betul Tadi kita juga udah banyak banget ya Apa aja sih persyaratannya Terus siapa aja yang boleh ikut Terus juga tadi Pak Tulus juga udah sedikit spill Bahwasannya banyak banget bidang-bidang Yang ada di vokasi diaspora ini Betul sekali Nah, kalau misalkan tadi Bahas masalah satu negara aja nih Oke, Jepang aja tadi ya Jepang aja tadi kan Nah ini Hardy juga sedikit kepo Kira-kira Pak, ini di vokasi diaspora Memang hanya di negara Jepang aja yang tertuju Atau ada negara-negara lain, Pak? Eh, enggak Jadi prinsipnya negara mana saja gitu Oke, baik Jadi tahun ini kita memberangkatkan ke Jerman juga Jadi anak didika keperawatan juga berangkat ke Jerman Kemudian sebelumnya ke Kuwait Kemudian juga ke Abu Dhabi Kemudian ada permintaan untuk tenaga haji juga Nah, itu di Saudi Arabia ya Nah, ini di Singapura juga minta gitu Kita siapkan semua Tapi yang, yang apa namanya Sudah sangat clear ya bahwa Negara yang membutuhkan itu hadir di tengah kita itu Jepang gitu Oh, baik Bahwa dia sudah membangun gedungnya Dia menyiapkan manajemennya Menyiapkan Segala fasilitasnya Ya, supporting sistemnya ke Jepang Sampai diantar ke Jepang Sampai dijemput di sana gitu Bahkan orang Jepangnya ada di sini ya memang Jepang gitu Iya, iya benar Betul, berarti tadi sudah banyak banget ya Pak ya Kira-kira kalau untuk saat ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kira-kira yang sudah berangkat ke sana itu mahasiswanya berapa banyak gitu Pak? Ya, yang mulai 2018 mungkin diangkat hampir 300 ya Wow Baru saja 2 minggu yang lalu kita berangkatkan 122 Wow Lumayan-manyang juga ya Pak? Saya kemarin kedatangan tamu dari Jepang, perusahaan Jepang ke sini ada 2 perusahaan namanya Kontruksi Bulan Kontruksi itu juga butuh Bulan Mei kita harus mendidik 150 Eh Juni, Juni seri Juni 150, bulan Juli 150 Butuhnya 300 300 Saya minta 300 untuk bidang Kontruksi Dan nanti akan di Vokasi Kerang Peloso yang mau dipakai untuk itu Karena yang di Training Center yang di sini sudah nggak cukup Nah ini juga ada 300 orang sekarang Gitu, nah 2024 itu mungkin antara 3.000-4.000 Wow Siapa itu? Pembeli next card Iya, diminta 3.000-4.000 Iya, iya Sama akhirnya kita kembangkan Universitas Muhammadiyah yang lain Dalam Holding Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nanti kita himpun Mungkin bisa sama-sama menikmati jalan baru Bekerja sebagai diaspora di luar negeri Wow Jadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Bapak Tulus Dan ini sangat informatif sekali ya Mungkin buat teman-teman atau sobat-sobat Semuanya yang pengen berkari di luar negeri Terutamanya di Jepang Bisa banget nih kayaknya Cobain Masuk di Vokasi UMM Karena ini berkeluang besar sekali Yes Sesaat lagi kita juga bakalan ngobrol-ngobrol Lebih lanjut lagi Jangan kemana-mana tetap di Suasapa Mari bersela saling menyapa Langus Their pueda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu berarti emang masyarakat ini udah bidangnya disitu, minatnya disitu juga dan ada rasa mau mengembangkan gitu ya. Tepat itu dari kecil gitu, udah ada rasa kayak gitu. Nah ini juga lagi nih mas Salah ngomong-ngomong beasiswa ya, tadi di exchange ke Polandia. Itu kira-kira ada tips and tricks sendiri gak sih dari mas sendiri itu kira-kira caranya biar ke ACC gitu beasiswanya. Iya, ini gak sering ditanyakan sama temen-temen, baik junior maupun senior saya. Jadi seperti ini, saya nanya dulu ke mbak sama masnya, percaya gak di luar sana itu banyak beasiswa yang mudah, dalam artian salah satunya gini, beasiswa yang tanpa bahasa inggris. Dan itu di Eropa, percaya gak? Wow. Nah baru tau kan? Serius ini baru tau, soalnya yang jujur aja kalau buat saya pribadi ya sebenernya tuh yang namanya beasiswa tuh aduh pasti syaratnya macem-macem. Bahasa asing apalagi kan? Apalagi kalau mau kuliah di luar negeri gitu ya. Pasti syaratnya banyak dan itu pasti susah-susah gitu. Dan ini, ini mohon maaf ya saya tidak bermaksud sombong. Saya sudah dapat 10 mungkin 11 sekarang beasiswa di dalam dan di luar negeri. Wow. Semuanya tanpa bahasa inggris. Wow. Wow. Dan itu banyak yang gak tau. Yang terakhir saya diterimanya itu S2 di Polandia, bukan kerjasama antar UMN dengan Polandia, tapi memang dari pemerintasan aja. Itu saya keterimanya dalam waktu yang sama, itu keterima di Polandia sama Cina. Wow. Nah terus akhirnya saya kan bingung ya, ini milih dimana ini. Ini sama-sama gak ada bahasa inggris loh ini. Terus saya konsultasi ke senior saya, dulu juga orang ke mas. Mungkin mas-mas yang apa, mungkin ada yang tau, namanya mas Subhan Setawara. Nah saya konsultasi ke beliau, nanya gimana ini mas gini-gini. Akhirnya setelah saya pertimbangkan ternyata, meskipun ranking universitas di Eropa itu rendah daripada di Asia, Mending pilih yang Eropa katanya gitu. Jadi saya pilih yang Eropa, seperti itu. Oke, ini kalau boleh tau juga ya, alasannya mas pilih belajar di luar, kayak contoh di Eropa itu tadi, itu sebenarnya pengen mendalami ilmu apa sih mas? Sama sih, yang berhubungan dengan teknologi. Di sana juga saya ngambilnya IT juga. Jadi paling gak pengen tau gimana teknologi di luar negeri dan di luar negeri, biar nanti ada inovasi baru mungkin yang bisa dikembangkan gitu di dalam negeri ya gitu. Bener banget. Nah tadi juga udah dispil juga sama Galuh bahwasannya, mas Sukron ini itu mengajukan penelitian nih ya kan, penelitian tentang yang itu tadi, kapal selam tanpa awal. Nah itu sedikit boleh diceritakan sih mas, kira-kira gimana awalnya bisa terbesit, oh saya ingin menciptakan ini, saya ingin mengambil penelitian yang ini nih gitu. Oke, jadi ini boleh panjang gak mungkin? Waduh, boleh mas silahkan. Jadi ini ada runtutan waktunya ya, jadi ya mungkin karena background saya dari kecil itu kepo dengan hal teknologi ya, terutama dalam hal teknologi militer sama antariksa. Karena menurut saya teknologi itu yang paling canggih. Jadi apa ya, dari saya baca buku-buku tentang itu tadi itu, terus kita langsung ke kuliah ya, ini di awalnya dari kuliah itu. Jadi pas kuliah itu sebenarnya, ini skripsi saya, dan kebetulan saya mengambil yang berbeda dengan kapal selam. Dan menuju ke situ gak mudah, karena gini, saya punya visi jangka panjang gitu. Salah satunya agar diterima di beasiswa nonukri gitu. Singkat cerita, saya menghabiskan satu setengah tahun untuk itu, karena gak ada dana untuk skripsi ya. Terus saya kurus kering, saya jualan kesana kemari, jualan saya di maling orang tiga kali gitu kan. Pokoknya banyak drama lah. Banyak cobaannya. Iya, akhirnya orang tua ngeliat saya kayak kurus kering gitu kan, terus ditanyain gitu. Tanyain, kok kamu kok gini gitu ya. Akhirnya saya gak ngaku ya. Tapi pada akhirnya saya ngaku. Oh iya saya skripsi gini, 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 gak punya dana untuk ini. Akhirnya ditanyain butuh dana berapa, sekian. Terus beliau mengajukan, toko nya dijual seperempatnya gitu. Setelah terjual tokonya, sebagian hasil jualnya untuk skripsi saya gitu. Dan ini ya banyak tantangan. Selain itu juga, itu kan sebelumnya ya. Setelahnya itu juga masih, eh dalam prosesnya itu juga masih banyak tantangan. Salah satunya diremehkan sama dosen pembimbing sendiri. Ini susah ini, kamu jangan ambil ini gitu. Diremehin temen, kamu jangan lama-lama kalau skripsi gitu. Cuman saya punya idealisme ketika itu ya. Ini harus selesai nih. Soalnya kalau saya menyelesaikan ini, saya pasti keterima biasiswa S2 gitu. Dan Alhamdulillah ternyata sebelum lulus, sebelum sudah, sebelum judisium bahkan itu saya diterima S2 di Polandia gitu. Wow. Mungkin salah satunya juga dari skripsi itu. Iya. Keren, keren, keren. Jadi emang yang namanya mau menuju sukses tuh pasti banyak cobaannya. Banyak sekali. Terus tekad dan usahanya juga itu yang paling penting. Ini salut banget loh sama Mas Yukran ini bener-bener gigih. Bener. Dan walaupun banyak orang atau mungkin orang-orang di sekitarnya tuh meremehkan. Tapi beliau ini sangat, aduh pokoknya aku harus bisa, aku harus bisa. Dan dengan keyakinan itu akhirnya Mas Yukran juga bisa mewujudkan impiannya. Betul. Nah itu tadi kalau misalkan bisa diambil ini ya tarik bendang merah asik. Bahwasannya usaha tidak akan punya arti hasil. Aduh. Bener banget. Contoh nyatanya Mas Yukran. Bener. Nah bahkan sekarang sudah menjadi seorang coach di vokasi nih Mas Yukran luar biasa banget nih temen-temen sobat suwa di rumah. Dan kira-kira nih saya ingin bertanya nih Mas. Kira-kira sebagai coach di vokasi itu apa aja sih yang dikerjakan? Ya. Jadi karena kita trainingnya basicnya ini ya. Learning by doing ya. Jadi kita mengerjakan projek-projek yang berbeda elektronik dan itu dibantu oleh mahasiswa gitu. Jadi ketika kita ada orderan, ini kan bisnis-bisnis ya. Kalau di saya industri jadi bisnis-bisnis. Jadi ketika ada orang yang order terus kita informasikan ke mahasiswa. Ini kita ada projek ini terus kita bagilah. Kita bagilah itu. Siapa yang bisa garap ini atau biasanya kita tunjuk juga sih. Minta tolong garap ini, ini, ini gitu. Jadi apa ya dalam hal projek gak sekedar ngejain projek tapi untuk bisnisnya itu dapat gitu Mas. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua selain itu kita juga ajarin cara jualan Mas. Oke. Kita persilahkan teman-teman untuk bikin proyek. Kalau yang terbaru sih kita minta mereka untuk bikin souvenir gitu. Tapi gak sekedar souvenir ya. Kita sentuh dengan teknologi gitu. Misal kayu yang kebuang itu bisa jadi gantungan kunci gitu kan. Biar ada nilai tambah. Jadi dari selain dari sampah itu bisa kita diolah lagi dan ada nilai jualnya gitu. Oke. Nah itu, itu apa, dan itu kita gerai seperti itu gitu. Gak cukup sampai disitu. Setelah souvenir itu jadi, perlu kita foto, perlu kita jual di marketplace kayak gitu. Dan itu juga kita training gitu. Jadi intinya dari apa namanya, dari nol dari bahan mentah setelahnya ya. Itu kita kasih nilai tambah biar bisa dijual gitu. Terdari nilai tambah gak cukup disitu. Kita juga harus menjual itu sampai benar-benar terjual. Seperti itu. Dan dari situ juga, masih belum sampai ya. Masih belum selesai. Dari situ juga kita perlu mengevaluasi lagi gitu. Jadi seperti itu Mas. Oke. Gak cuman istilahnya apa ya. Ecek-ecek aja gitu. Bukan kaleng-kaleng banget. Walaupun sama tempat, tapi ini bisa dipergunakan lagi gitu ya. Benar. Oke. Nah itu tadi tuh luar biasa banget. Sedikit cerita tentang mengenai Mas Sukron yang luar biasa. Kira-kira ada yang ditanyain lagi sama Galuh kira-kira? Aduh, ada. Ada yang ditanyain lagi sama Mas. Aduh. Beristirahat dulu ya. Benar banget. Ini banyak menginspirasi kita semua. Saya mau tanya dulu ini ke Pak Tulus. Nah Bapak Tulus, kira-kira program vokasi untuk saat ini tuh banyak mendorong mahasiswa untuk membuat produk itu. Kenapa Pak sebenarnya? Ya secara umum vokasi itu menganut pendekatan yang namanya authentic learning. Belajarnya itu yang authentic. Bukan sintetik. Ya. Authentik itu belajar yang senyatanya. Yang real. Jadi kalau mau divokasi ya harus yang real gitu. Jadi Alhamdulillah Pak Mas Sukron barengan sama vokasi buat produk bareng-bareng, didesain bareng, diproses bareng, kemudian dijual bareng. Itu pengalaman yang paling berharga terutama untuk pendidikan yang authentic itu gitu. Jadi mahasiswa bukan sekedar tau PPT, bukan tau buku-buku, bukan tau pengertian-pengertian. Tapi dia harus skill yang kita pentingkan ya gitu. Jadi begitu yang terpenting ya kira-kira gitu. Oke oke oke. Baik. Aduh. Aduh. Kita ngomongin nanti kita akan lanjut lagi. Tetap di. Suasapa. Mari bersalah. Saling menyapa. Halo bersama-sama. Kembali lagi bersama kami berdua di sini. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Sukron. Boleh dong kita lihat video tentang Mas Sukron. Eko berikut ini. Berkesempatan kuliah di Polandia melalui beasiswa Erasmus Mundus di Politeknika Lubelska, Polandia membuat Muhammad Sukron Eko menyelam sambil minum air. Selain belajar, Sukron juga memanfaatkannya untuk keliling 12 negara lainnya. Dari pengalaman Sukron belajar di Politeknika Lubelska, Polandia membuahkan ide untuk membuat kapal selam tanpa awak sebagai tugas akhir skripsinya. Kapal selam tanpa awak sebagai alutsista ini nantinya tidak hanya untuk eksplorasi laut, tapi juga sebagai pemantau, penyerangan, dan surveillance atau pengintaian tsunami. Tak mudah memang dalam menyelesaikan pembuatan prototype ini. Namun berkat kegijihan dan kuletan, akhirnya skripsinya ini mendapatkan nilai sempurna dari dosen pembimbingnya. Pertama, komentar di Politeknika Lubelska, Polandia Keren banget, yaitu se-cuplik dari Mas Sukron ini ya. Se-cuplik perjuangan dan juga hasilnya tadi. Oke Mas Syukron, saya mau Anda tanya satu lagi nih, mengenai kapal selam tanpa awak, itu kenapa sih alasannya Mas Syukron memilih untuk inovasi kapal selam tanpa awak, kenapa Mas Syukron tertarik ke hal-hal militer seperti itu? Iya, untuk kapal selam tanpa awak ya, karena gini, yang pertama itu teknologi yang gak mudah, bahkan ketika saya meneliti itu harus keluar masuk, kamar mandi kos-kosan beberapa kali, dan itu setelah saya, untuk tes ya, untuk tes kapal selam, setelah itu perlu saya bersihkan gitu, terus yang kedua, ketika saya menjelupkan perangkat itu ke dalam, itu konsekuensinya di dalam itu basah, dan tau sendiri ya, di dalam itu perangkat elektronik, ketika basah maka rusak, di dalamnya itu ada perangkat yang nilainya puluhan juta, itu yang pertama, dan saya menantang diri saya sendiri juga sebenarnya, kalau ini berhasil, maka teknologi yang lain itu akan dengan mudah dikuasai, jadi seperti itu, bahwa terbelakangnya Wah, keren banget ya, maksudnya emang, udah dasarnya Mas Syukron ini skeptis banget tentang hal-hal yang berbau dengan teknologi gitu ya, alat-alat canggih gitu Betul, nah, kalau misalnya tadi Galu udah nanya sama Mas Syukron, saya ganti yang ini nanya ke Pak, terus Oke Pak, ini tadi juga udah sedikit cerita dari Mas Syukron, kita sudah melihat bahwasannya perkembangan zaman semakin hari, semakin meningkat tentunya dan juga untuk bisa menuntun orang-orang ataupun manusia bisa secara lebih meningkatkan ilmu dengan profesional ya Nah, kira-kira apa aja sih Pak yang dilakukan oleh Prodi ataupun Vokasi itu sendiri untuk menuntut mahasiswanya ke arah sana? Yang pertama kita merubah ya, kita merubah pendekatan pendidikan di Vokasi itu dari expert spesialis menuju ke expert generalis namanya Kalau dulu pendekatannya itu kan orang dididik, dilatih terampilan khusus Tetapi ada hambatan ketika zaman sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang digantikan oleh mesin-mesin Kalau orang hanya bisa keterampilan pekerjaan itu ketika pekerjaannya diganti mesin maka dia tidak bisa apa-apa Maka kita ganti di Vokasi WMM itu dengan pendekatan yang disebut dengan expert generalis Jadi Prodi Diplomatika Keuangan, D3 Keperawatan, D3 Elektro, D4 Agribisnis Sunggas, D4 Bisnis Property Kita beri semuanya apa yang dibuat dengan keterampilan zaman sekarang yang generalis tapi expert di situ Yaitu di Artificial Intelligence, kemudian Zen Otomasi, kemudian Robotik Makanya kita ganteng coach Mas Ukron gitu Jadi Prodi apapun ya harus berbasis itu gitu Jadi tidak ada kekhususan dia harus menjadi apa gitu ya Jadi untuk menghindari terjadinya, hilangnya satu pekerjaan tertentu gitu ya Kemudian yang kedua Vokasi itu ya satu harus berani gitu ya harus berani Sama dengan orang yang belajar kursus menyetir mobil berkali-kali lulus tapi mobilnya tetap di rumah Nah itu bukan Vokasi Vokasi itu kalau perlu gak usah kursus tapi bisa gitu Apalagi dikasih training makanya kita itu lebih deket ke training Panggilannya ke dosen itu bukan dosen tapi sebagai instruktur Kalau Pak Zukron karena dari praktisi itu coach gitu Jadi dimana belajarnya tidak di kelas ya kayak pesepak bola itu Belajarnya bisa di tepi lapangan, bisa di kamar ganti, bisa di ya sambil lari-lari sambil teriak-teriak Langsung di lapangan Langsung gitu Jadi seperti belajar renang kalau di Vokasi sekarang itu Tidak perlu belajar renang tapi di kelas tapi langsung aja di kolam gitu Nanti teorinya didapat setelah mengalami Dia memahami sendiri oh kalau begini jadinya begini itu teori Jadi gitu ya Jadi prinsip di Vokasi yang sekarang menantap masa depan Sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh mesin jangan coba-coba dilakukan oleh manusia Itu kira-kira Oke luar biasa banget Luar biasa banget omrohan kita ya hari ini Yes hari ini bersama Mas Zukron dan juga Pak Tulus tentunya Iya kami cuman terima kasih sudah hadir bersama kami dan berbagi cerita pengalaman juga inovasi tentunya Iya tadi kalau misalkan Bisa memotivasi kita semua Bener kalau misalkan mengutip tadi dari Pak Tulus oke pokoknya tentunya tetap semangat terus ya kan Betul Untuk mengejar apapun prestasi yang ada di depan terus juga menatap masa depan ya kan Betul Kalau misalkan bisa diingat nih Galuh bahwasannya WMM juga punya motto Tiada hari tanpa prestasi dan tiada prestasi yang tak dihargai Aduh keren banget Keren banget keren banget keren banget Kalau bisa diambil kesimpulan dari Mas Zukron juga ini apapun yang kita mau jangan takut gitu ya Iya Walaupun itu mungkin lingkungan melihatnya ah gak mungkin gak mungkin Betul Tapi kalau kita gigi Yes Yakin itu pasti bisa tercapai sesuai apa yang kita inginkan gitu ya Oke baik sobat sobat tidak terasa 30 menit kita sudah bersama-sama ya sharing bareng Iya teman-teman semuanya Oke maka dari itu saya Hardi Dan saya Galuh Mohon paham dirudu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax